Artis juga dan model ini adalah Imelda Terin, dan dia juga punya cara sendiri untuk menata rumahnya. Aku menata rumah, menata rambut aja, aku nggak bisa. Aku juga. Artis dan model cantik Imelda Terin mulai aktif kembali di layar kaca. Setelah sempat vakum selama beberapa waktu demi mengurus keluarga barunya. Dan baru-baru ini, saat ditemui di sebuah acara launching produk furniture di salah satu pusat perbelanjaan, Imelda berbagi cerita tentang betapa menyenangkannya menata rumah untuk keluarga kecilnya yang ia bangun bersama sang suami, Aldi Jan. Itu seru banget. Itu apa ya, sebelum aku punya my own family, itu memang hobi banget gitu. Menata rumah, dari mulai aksesorisnya, furniture-nya, warnanya, interior design-nya. Menurut aku, itu hal yang menyenangkan sekali, mempercantik rumah, gitu. Your own home itu harus jadi your own castle, gitu. I'm more of collector kali ya, aku bisa meng-collecting, gitu. Nggak bisa beli itu udah sekali, kayak misalnya pake consultant designer gitu, nggak kayak gitu sih. Lebih kepilih satu persatu, pelan-pelan. Kayak ngedekor rumah juga perlu waktu yang lama, jadi dikasih waktu pelan-pelan. Jadi nggak langsung brek, gitu semuanya harus didekor. Jadi cari mood-nya dulu, cari mood-nya dulu, cari inspirasi dulu, nanti maunya kayak apa, temanya apa. Jadi pelan-pelan, satu ruang ke satu ruang, gitu. Dari dulu aku suka banget tema yang selalu ada tropical-nya. Tapi kalau buat rumah mungkin lebih minimalis, modern, tapi tetap tropical. Maksudnya ada unsur kayu, ada unsur material batu. Itu kan bikin rumah itu jadi tenang, jadi adem, jadi ada energinya, gitu. Jadi kalau saya vacation juga pasti nyari hotel yang tropical juga. Kayaknya keren aja gitu, banyak hijau, kayu, pokoknya parts-parts yang back to nature. Kalau salmi saya, ngikut aja udahlah terserah, gitu. Soalnya kalau saya mau diskusi, yang ada dia mau tambah bikin ribet, gitu. Tapi mungkin dia karena dia laki-laki normal, ya. Kalau dia juga tambah bingung, gitu, harusnya bikin apa, ya. Dia juga nanya sama aku. Jadi udahlah, biarkanlah perempuan yang istrinya, lah yang mikirin. Tapi tetap harus dengan selera persetujuan suami, gitu. Biasanya aku ngasih lihat kayak, ini loh kayak gini aku udah ngumpulin, udah browsing. Warnanya kayak gini, konsepnya kayak gini. Ini gimana, gitu. Terus kalau dia suka, baru, gitu, kan harus sesuai dia juga, ya. Karena rumah itu kan cantik karena selera kita juga bersama. Apalagi kita tinggalnya juga bersama, gitu. Aku suka ini, kayak misalnya aku punya meja antik, gitu, dari my grandma, gitu. Tapi kayaknya antik banget, kayaknya kuno dan serem, gitu. Kayaknya mistis, gitu. Tapi pengennya, aku suka kayak, kayak nyemprot. Gimana kalau aku daur ulang, meja antik ini jadi sesuatu yang edgy, gitu, over the age. Jadi bisa disemprot, terus diamplash, diwash sedikit. Warnanya jadi agak-agak broken, tapi tetap modern. Tapi antiknya dapet, kayak seneng aja kayak ngedaur ulang suatu barang, gitu. Jadi vintage, cuma in a new era, gitu. Rumah itu buat tempat kita istirahat, buat berkumpul dengan keluarga, terus buat kita mencari inspirasi. Kalau saya, karena kerjaan saya film, syuting, ya segala macem lah, yang memerlukan, butuh konsentrasi, gitu, secara emosional. Jadi aku di rumah harus ada garden, gitu, yang tempat aku istirahat dan cari inspirasi, gitu. Minimal rumah itu harus ada garden, alam terbuka. Tidaknya ada oksigen, terus sejuk, kayak daun-daunan itu penting, gitu. Tata, tata, tata landscape. Gak usah terlalu besar garden-nya, yang penting ada sirkulasi udara dan cahaya masuk dengan benar. Bikin sejaman mungkin lah, se-lazy mungkin kalau aku sih. Yes, that was Imelda Terin, ya. Tadi mengisi rumahnya dengan segala sesuatu yang berbau tropik. Kemudian juga ada benda favoritnya adalah meja dari grandmanya, yang sedikit serem katanya karena anti kunonya. Terserah lah, pokoknya isi rumahnya senyaman mungkin, seseru mungkin, sekreatif mungkin, karena rumah itu hakikatnya adalah tempat pertama kali cinta terbentuk dan juga tempat cinta berkumpul. Benar gak? Rumahnya itu terkonsep banget ya, Bih? Iya, karena kalau rumahnya udah penuh cinta, pasti usah sibuk apapun, baliknya lagi juga, balik ke rumah lagi, pulang ke rumah udah happy. Udah happy, dan rumahnya masih cantik katanya. Benar, mau pergi aja udah mood-boosternya udah ada ya kan, itu rumah. Tapi tadi kan kamu nanya sama aku, kan, kenapa interior rumah kamu, siapa yang ngatur gitu kan? Siapa yang ngatur, kamu gimana ngaturnya? Nah, aku tadi gak bisa jawabkan, itu sebenarnya karena rumah aku tuh konsepnya udah minimalis banget. Tunggu-tunggu, rumah kamu itu konsepnya minimalis banget, jadi saking minimalisnya kosong gitu kan maksudnya. Jadi kamu gak perlu ngatur apa-apa, iya kan? Iya. Nah iya, ketahuan. Bisa nebak dia luar biasa banget. Iya lah, ketahuan sih kamu.